Saat ini harapan terbesarku tinggal pada Rian dan Syahrul. Sebab cuma mereka lah yang masih bisa bergerak lebih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan jangan sempat nanti dia minta apa-apa kami enggak ada uang setriku bekerja sebagai tukang cuci dan setrika di rumah luar kasih momen masih ada satu rumah lagi yang ia tangani penghasilannya hanya 160.000 rupiah per bulannya dengan lima orang anak yang cacat tentu saja uang itu masih jauh dari cukup namun kami tidak pernah ngoyong kami terus berusaha untuk mempunyai kebutuhan anak-anak kenyataan mempunyai anak lelaki yang semuanya cacat sempat membuat anak perempuan ketakutan tidak cemas kalau anak-anak yang mengalami kecacatan juga dan untungnya hal itu tidak terbukti cucu melahir sebagai anak-anak yang sehat dan normal laki saya pernah ketakutan juga bilang sama harapan saya macam mana pak nanti kalau anak saya begini datang pak enggak mungkin enggak akan begitu saat ini harapan terbesarku tinggal pada Rian dan Syahrul sebab cuma mereka lah yang masih bisa bergerak lebih banyak walaupun tidak maksimal mereka masih bisa bergerak ke sana kemari walaupun harus merempet-rempet di sepanjang tembok rumah aku berharap ada salah satu dari mereka yang bisa membantu keluarga aku bilang pada yang Allah Tuhan dan Allah Ta'ala kan kenapa kok aku dikasih begini apa ini cobaan sama aku semana aku bilang gitu jadi kalau kecobaan sampai lima itu aja aku bilang sama anak-anak atau pada ibunya ya biarlah kita terima aja kenain titipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mana tahu kita ada nanti yang dua ini kita usahakan lah supaya dia membantu abangnya gitu buatku apapun bentuknya mereka tetaplah bermatahat di keluarga kami tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi kami sudah berhenti untuk selalu bertanya apa penyebab kecacatan pada anak kami hanya kasih sayang yang bisa kami berikan sampai saat ini merawat terus itu kami gak bosen-bosen lah gitu gak ada jerahnya gak ada ibarat bosan muak gitu gak ada sampai manapun sampai akhir-akhir hal pun kami urusin lah lain kami gak ada gitu kami yakin yang maha kuasa telah memberikan kepercayaan untuk merawat mengurus dan membesarkan anak-anak titipannya walau cacat kami tidak akan pernah menelantarkan mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati